Halo guys, channel Astrid Kulhak lagi yang ngadain giveaway Viva21 nih Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Astrid Kulhak Dan juga follow instagram saya di atkulhak Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini Biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video Kemudian juga ada di kolom deskripsi, oke? Oke, kembali lagi di channel Astrid Kulhak Dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke rumah sekitar Dan disini kita bakal berhadapan dengan Granada di Laga La Liga lagi Jadi ini adalah pertandingan pertama kita di tahun 2014 Eh, di tahun 2024 ya, pertandingan pertama di La Liga maksudnya Ya jadi, ini match day keberapa ya? 16 mungkin kali Kita lihat dulu Oh bukan, match day ke-19 ya Jadi kalian bisa lihat untuk poin kita saat ini adalah 54 poin, dimana kita menang secara berturut-turut ya 18 kali Dan untuk Atletico sendiri ini Ya sekarang dia berada di posisi kedua, 48 poin Kalau kemarin-kemarin kita sama terus ditempel ketat oleh Atletico Kali ini cukup ada jarak ya Karena Atletico sempat kalah dari Barcelona Kemudian juga kalah dari Real Madrid Ya, jadi sebelum kita lanjut Kita bakal lihat dulu berita hari ini Nggak ada yang berita penting sih, kita next aja mungkin ya Oke Kita next Dan ya sejauh ini selama transfer window dibuka ini Belum ada tawaran sih dari tim lain kepada pemain-pemain Madrid Ya saya nggak tahu apakah Kita nggak bakal menjual satupun pemain Ataukah ada nanti pemain yang terjual Karena mungkin Ya kalau misalnya ada tim yang memang bener-bener punya duit banyak Dan memang membayar mahal untuk membeli pemain-pemain Madrid itu Kemungkinan saya bakal jual Tapi Di sini kayaknya Belum ada tawaran dan Setelah ini, setelah pertandingan selesai melawan Granada Saya bakal mencoba mendatangkan satu center back Di musim dingin ini Transfer musim dingin Oke, jadi kita Lanjut aja Langsung Bentar, ini baju warna Gelapnya aja Ini saya pakai Kemudian Granada Baju home-nya tentunya Karena mereka home Dan Ya untuk line up Seperti biasa Squad inti kita Pasang ya Karena tentunya saya nggak mau kalah di La Liga ya Nggak bisa sama sekali Satu kekalahan itu Sangat-sangat Merugikan untuk Madrid Dan anyway Kalian bisa lihat ya Untuk rating pemain Madrid ini Semua 90 Kecuali milita Gila Squad kita mantap banget Oke, dan ya Seperti ini aja Dan kita langsung Gas Let's go Dan ini kalau kita mematik kemenangan disini ya Otomatis semakin mendekati Ya, mendekati Target kita Peluang kita semakin besar untuk Memenangkan La Liga Apalagi nih ya Apalagi nih ya Kalau misalnya kita menang lawan Atletico nantinya Di bulan Januari ini Di pertandingan terakhir Bulan Januari itu Ada derby lagi Derby Madrid Itu derby Madrid Jilid kedua Ini juga nih Granada Kita mesti singkirkan dia Pokoknya kita harus menang disini Saya nggak bakal setengah-setengah di musim terakhir ini Semua Squad inti pokoknya Ini dia sang Pemain yang sangat menakutkan ya Striker Di depan itu Lukaiovic dan Kylian Mbappe Ya, formasi dari Granada Kalian bisa lihat ya 4, 2, 3, 1 Mereka pakai 2 CDM Dan 3 gelandang tengah itu Pirtas, Vico Kemudian ada Lundulu ya Striker tunggal mereka Delic yang kembali bermain hari ini Dan dia line-up dari Real Madrid Seperti biasa Donnarumma Hakimi Delic Militao Alexander Arnold Kemudian Rodri Ini seandainya mungkin Edir Militao Edir Militao Varane ya Varane nggak cedera Itu squad itu udah 9 bulan ke atas semua ratingnya Gila Tim Ultimate nih Dan ini dia pemain yang nggak pernah istirahat Kylian Mbappe Yang terus saja kita mainkan selama musim terakhir Ya, karena mau gimana lagi boy Dia fit terus dan stamina-nya full Jadi Nggak ada alasan untuk tidak kita mainkan Oke, jadi kita mulai aja Kiko Hubok pertama antara Granada versus Real Madrid Kita lihat bisa ke Real Madrid Memenangkan Memenangkan Pertandingan hari ini Rodrigo sekarang kasih ke Kai Havert Vincius Junior Luka Yovic Luka Yovic Mbape Luka Yovic lagi-lagi Luka Yovic dicoba shooting dan Diblok Sayang banget Wow, wow Wow Nice hand Eh, dari menit awal tadi Waduh Viko No Oh, hampir aja Kecolongan di menit awal Serangan Atau shooting pertama dari Granada Hampir aja Untung aja dia masih melebar ya Cukup berbahaya dan Oke Dona rumah Kasih ke Delic Aider Militao Alexander Arnold Rodri Kylian Mbappe Yah Rodri nice banget Good Lukai Yovic Lukai Yovic Lukai Yovic Robek dong gawangnya Lukai Yovic Come on Ya, lagi-lagi Brawl dari Rodri tadi Bagus banget Ini sih yang membuat Rodri Lumayan sering jadi Man of the match Tuh Berkat dia lagi tuh Kasih umpen langsung ke Yovic Dan tercipta satu gol Nice Good job Ya, akhirnya bertambah juga ya Golnya Yovic lagi di La Liga 17 gol sekarang Setelah dia tampil Luar biasa jadi top scorer Di semifinal Supercopa Dengan mencetak Total 5 gol Selama 2 pertandingan Jadi Gila banget Lukai Yovic Waduh Prioritas Ada Alexander Arnold Disana Arnold Good job Gak diberi ruang Sama sekali Mau buang kemana Anda Saya tahu Anda mau buang Ke sini Waduh Oke Oke Aziz Pirtas Kasata Donnarumma Oke Rodrigo Aduh 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 Vico Aduh No Oke Donnarumma Nice Aduh Arnold aja lah Oke Good Kilen Mbappe Kayak first Kayak Yovic Mbappe Nah Rodrigo Rodrigo Shooting dan Di block Boy Aduh Audrey Kayak Hover Kayak Hover Dan Kasata Vico Wah Offset Donng Wah Gak offset Cuy No Aduh What Satu Sama Astaga Wah Kecolongan Bagus Lumpannya Ya Delic Udah Mencoba Ya Tapi Masih Belum Bisa Cuy Lumayan Keras Juga Bodinya Javier Robio Lestan Wah Wah Satu Sama Sekarang Eder Militao Alexander Arnold Rodri Akraf Hakimi Kasih Ke Finisius Oh What Oke ini dia ya Transfer termahal Untuk Bulan Januari Ini Leon Goretzka Ke Liverpool Rodrigo Rodrigo Nah Ke Havors Aduh Shit Aduh Bukan sebuah pelenggaran Ternyata Kasata Arnold Nice Militao Delic Oke Delic Lagi-Lagi Oke Oke Nice Alexander Arnold Good Masih ke tengah Mbape Dan Rodrigo Ayo dong Rodrigo Oh Shit Kasat Nah Ke Havors Mbape Nice Astaga Tunggu dulu Puertas Oke Access Prioritas Lagi-Lagi Arnold Aduh Lolos dong Dia Nah Hydro Militao Nice 3 menit Tadi time ya Babak pertama Oke Yovic Come on Nah Ke Havors Ke Havors Come on Hakimi Ayo dong Akar Hakimi Sekarang Nice Ke Havors Coba shooting Dan yes 2-1 Kali ini kaki kanannya ya Oke Sebelum turun Minum Ke Havors Berhasil Membuat Mandirit Unggul Walaupun Tadi Kayaknya Sempat Wah Nyaris aja Keblok Tuh Nyaris Keblok Loh itu Di blok Tapi untung aja Masih Gol Dan Eh Havors Akhirnya Mencetak Gol Setelah Sekian Lama In Absent Ya Absent Gol Dan Ya 10 Gol Totalnya Sekarang Vigo Kasata Dan itu dia Halftime Weasel Yes Setidaknya kita udah unggul lagi Di babak pertama Oke kita lihat ya Atletico di Madrid Versus Malaga Barcelona Versus Real Betis Sevilla Atletic Club Oke Valencia Espanol Dan Valencia sekarang Unggul 21 Oke jadi kita langsung gas aja lagi ke Buat Bapak kedua Arnold Balik ke Kehavors Delic Hakimi Adermilitao Arnold Balik aja lagi ke Adermilitao Delic Kita bakal Santai-santai aja Dulu Avords Nice Mbappé Come on Good Serangan yang cukup tenang Madrid 3-1 Sekarang Nice Yes Untung aja Ya dan sepertinya kemenangan kita Masih terus berlanjut nih Ya yang paling parah kemarin Yang pas lawannya Spanyol ya Itu Parah banget itu Nyaris aja kita kalah Rodri Finisius Ah offset ya Aduh Oke Dulu Pico Wah No Astaga 2-3-3-2 Aduh Wah Parah Parah Waduh Bahaya nih Tinggal selisih 1 gol doang lagi Come on Madrid Oke Havers Oke Arnold Ader Militao Coba membangun serangan Real Madrid Hakimi Delic lagi-lagi Ader Militao sekarang Kasih ke Rodri Delic Kasih ke Akar Hakimi sekarang Hakimi Rodri Oke Rodri Kai Havers Luka Yovic Luka Yovic Yes Good Madrid Nice Lagi-lagi luka Yovic Brace Dan Membuat Madrid Unggul 4-2 Sekarang Nah Gini dong Vigo Kasata Aziz Wah Review oleh stun Oke Kita mungkin ganti pemain dulu ya Ah Disini Saya mungkin masukkan 2-4 debik lah Gantiin ke Havers dulu Oke Kemudian Rodrigo Kita masukin aja Takipus Dekubo Oke Oke peringatan pemain Untuk Madrid Hakimi Hakimi Rodri Militao Arnold Killian Mbak 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 Aduh Pelanggaran dong itu Wasit Kubo Wah itu Mbak Ape Cukup kesakitan Sepertinya Mbak Ape Kubo Kubo Wah gila Kubo Oke 5-2 Sekarang Ini saya gak tau kenapa yang nomor punggung 3 ini dibiarin pak Aduh Dia biarin aja bergerak bebas takipusnya kubo tuh Dan Oke oke Viko Neider Rubio Lesthan Nice finish Junior Oke Luka Yovic sekarang Yovic Kasih ke Kylian Mbak Ape Kylian Mbak Ape coba shooting Mbak Ape Serangan yang sangat cepat dari Madrid Good Asis dari Luka Yovic Oke Sekarang kita aman sih Udah Ya 6-2 sekarang Wow Bisa lagi menambah gol Real Madrid Kasata Wow Side Ini tinggi banget loh Oke mereka ganti striker Soldado ya yang masuk tuh Hakimi Rodri Donny Van De Beek Kilian Mbak Ape Kita coba Mbak Ape Nah Luka Yovic Dapat Yovic Oh Hampir aja Finisius Junior sekarang Kasih ke tengah Dan ada Mbak Ape Donny Van De Beek Van De Beek Dan Aduh kena tiang Astaga Hampir aja 7 goal Ayo dong Donnarumma Disundul aja bolanya Donnarumma Nah Finisius Junior Finisius 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 Mbak Ape Donny Van De Beek Aduh Hiko Nice Kubo Arnold Ya Astaga Nah Rodri lagi-lagi Come on Rodri Kasih aja ke Luka Yovic Yovic Aduh No Carlos Neva Fjortas Vadilo Soldado Kasata Vico Delik Rodri Alah Pelanggaran ya Sudah menit 92 sekarang Nah Yovic Kilian Mbappe Astaga Naga Dan harusnya udah selesai Yes Itu dia Full time whistle Real Madrid Kembali menang besar Good Ya ini sih Bagus loh ini mainnya Noir Ponggung 2 Dan Rodri juga tampil cukup baik banget hari ini Siapa nih yang bakal jadi man of the match Yovic kah? Mbappe? Yovic sih sepertinya ya Tendangan kaki kanan kayak Havers Kita lihat Rodri kan Aduh Ini pemain sering banget loh Jadi man of the match Sudah yang terbaik sih Kita punya 12 shot 10 on target Dari segi Possession kita juga menang 55% kita punya Kemudian Railing tertinggi Rodri dan Mbappe Cuman 9,2 Ternyata yang jadi sayangan berat Rodri Luka Yovic ya Karena memang Yovic ini punya asis 1-2 gol Sementara Rodri memang gak punya gol Tapi Dia ada 3 asis Luar biasa Rodri Dan ya Itu aja mungkin ya Kita langsung masuk Ke advance aja Langsung Ke menu utama Dan disini Kalian bisa lihat ya Barcelona masih belum ada score Dengan Real Betis Sama juga Atletico Madrid Melawan Malaga Ya jadi Next episode Kita udah memasuki Pertandingan Kopade Spana pertama kita Di musim terakhir ini Musim kelima Ya jadi sebelum kita Akhir episode kali ini Oh kita lihat dulu Beritanya ya Oke Ada Kingsley Coman Yang masuk ke Manchester City Wow Dari Bayern ya Dengan harga Wah cukup mahal nih 72.100.000 euro Kemudian Chelsea 28.000.000 Untuk Antonio Lato Luar biasa Luar biasa Dan Felix Oke Yo Felix Wah Atletico menang lagi 3 goal Headtrack dia Yo Felix Dalam Madrid Oke Masih tetap Bertahan di puncak Classman Dan ya Mungkin ini saatnya Kita udah Cek dulu ya Kita melakukan pembelian pemain dulu Di transfer hub dulu Kita lihat Ya center back sih Saya bakal datangin center back Dan nama-namanya disini Seperti yang kalian lihat ya Ada Niklas Yul Dan Jonatan Tah Kemudian Saliba Ya ini sih kemungkinan ya Niklas Yul 90 ratingnya Dan kita lihat Ya Uang gak ada masalah sih Walaupun harganya ini cukup mahal Kalian bisa lihat Gak terlalu mahal juga ternyata 67.000.000 Doang 500.000 euro Dan Mungkin Jonatan Tah Berapa nih Oke 54 Ya saya bakal ambil yang terbaik sih Ini juga lumayan Si Saliba Nah dia mungkin ini bisa jadi opsi Menjadi partnernya Delick ya Dan Miletau bakal berduet Dengan Lisandro Martinez Oke jadi Kita langsung aja tuh Untuk negosiasi Dan ini sekaligus Untuk melemahkan juga Kekuatan FC Bayern Dan ini Realist clause nya Gak ada ya Oke Gak ada realist clause Jadi kita langsung aja Coba membeli pemain 28 tahun ini Jadi kita Coba negosiasi langsung Kepada Bayern Semoga Gak terlalu mahal Harganya jadinya Ya at least Di bawah 100 lah Dan ini bisa jadi Opsi untuk menggantikan Rafael Farahnya sih Kalau misalnya ada tawaran Yang menarik lagi Untuk Farahnya tuh Kita jual aja kali ya Oke jadi Kita coba Karena harganya 67 Saya bakal coba Langsung di A60 aja Tawaran pertama tuh 60 juta euro Wah Astaga Langsung ngambek loh Saya gak nyangka Dia langsung ngambek Aduh Aduh Sayang sekali Kirain Iya Iya Oke Oke Langsung gak mau Aduh Gawat nih Apa Jonathan Tah aja ya 27 tahun Ini udah Gak bisa sih Di bulan Januari Ini pasti udah Gagal nih Cuman bisa kita Lakukan pembelian Di pada saat Bursa transfer Ditutup pasti Bulan depan Yang artinya Aduh Kalau gitu Jonathan Tah aja dah Ya Kita coba Datangin aja Jonathan Tah Ya Lagian ini Lebih mudah Satu tahun Dari Niklas ya Karena 27 tahun Kemudian juga Ratingnya 88 Dan bentar lagi Ini saya rasa 90 udah Bisa naik tuh Dan Wifutnya juga Bintang 4 Oke lah Jonathan Tah Kalau gitu Oke Oke Ada-ada Release close Ternyata Bentar 50 Wah Mendingan bayar Release close-nya dong 50 juta 200 ribu euro Dan Kita udah bisa Langsung datangin Jonathan Tah Nah Kalau kita Negosiasi Seperti biasa 54 juta Value awalnya Wah Mendingan bayar Release close-nya 50 juta Oke Kita bayar aja Dan Itu dia Dan kita langsung Melakukan negosiasi Dengan Pihak Jonathan Wah Enak banget Gitu loh Wah Kalau saja saya lihat Tadi ini ada Release close-nya Saya mau kemungkinan Langsung aja Dateng Jonathan Tentah Daripada negosiasi Dengan Niklas Tadi Untung aja Gagal juga Ini gaji sebelumnya Itu dia 115 Ribu euro Dan Untuk Roll-nya Di awal ini Saya kasih Important aja Karena Nggak mungkin Krusial Walaupun Dia Calon Pengganti Farane Farane Kan itu Krusial Nggak apa Sebenarnya Kalau Krusial Juga Oke Setuju Dia Aman Kemudian Masalah Berapa Lama Dia Bergabung 4 tahun Dia Minta Ini Kita Basti Bisa Counter Jadi 5 Tahun Counter 5 Tahun Oke Setuju Dia Masalah Real Real Slaus Ini Waduh Dia mau Real Slaus Lagi 163 Juta Euro Real Slaus 170 Oke Aman Dan Masalah Gagi nih Oke Dia Minta 230 Ribu Wah Cukup Tinggi Dan Signing bonus 2.100.000 Euro 10 penampilan Dia dapat 2.250.000 Gak ada masalah Aman Yang penting Kita datangkan Jelatantah Ke Real Madrid Ke Santiago Bernabeu Kita Dan itu dia Deal Untuk Ya cukup Mahal Tapi Mengingat Valuenya Yang Cuman 50.000.000 Yang kita Keluarkan Untuk Mendatangkan Nibag Itu Cukup Lumayan lah Walaupun 10 penampilan Dia mintanya Juga Duit 10 penampilan Dan 2.000.000 Kalau Nggak Salah Tadi Dan Kita Langsung Aja Mungkin Edit Player Kita Bikin Dia Bajunya Ketat Gitu Dan Teletiko Madrid Langsung Kita Datangin Kita Bayar Real Ska Sejurah Tentah Oh Udah Di luar Bajunya Tinggal Di Perketat Aja Type It Oke Yes Dan Kita Mungkin Coba Cari Nomor Punggung Dulu Untuk Jonathan Tah Mana Nih Wah Di atas Kayaknya Ini dia Kit Number Kita Cek Dulu Nomor Punggung Rendah Apakah Ada yang Kosong Jonathan Tidermil Jadi Kena Rafael Farah Ini Sekarang Lagi Cedera Jadi Saya Bakal Ganti Aja Kasih Jonathan Untuk Nomor Punggung 5 Karena Nggak Kepake Juga Kan Sama Farah Lagi Cedera Cukup Lama Pula Lagi Dan Disini Kemungkinan Kita Bakal Pasang Aja Farah Di Transfer Window Transfer List Ya Maksudnya Kalian Aja Ada yang Berminat Membeli Farah Dengan Hargan Cukup Mahal Ya Jadi Bakal Pulih Dalam 2 Bulan Masih Lama Banget Kita Coba Masukin Ke Transfer List Oke Dan Kita Bakal Cek Dulu Berita Hari Beritanya Tentang Kedatangan Jonathan Tah Ini dia Jonathan Tah Selamat Bergabung Untuk Di Real Madrid Ya Jadi Itu 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 Untuk Episode Kali Ini Thank You Untuk Teman Teman Yang Udah Menonton Dari All Sampai Habis Dan Kita Ketemu Di Episode Selanjutnya Hal Madrid G B Sampai 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 P Sampai Bo Led Everyone G Wid H Wonder amiento Sampai L W voc